dan untuk presensi pada webinar silahkan para peserta mengisi formulir pada link yang telah disediakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar evaluasi proses belajar-mengajar sebagai pengendalian mutu pembelajaran universitas yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponogoro pada hari Selasa 28 September 2021 khusus kepada narasumber webinar Bapak Muhammad Sulhan, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bersedia berbagi ilmu pada acara ini Yang saya hormati Dekan Fisip Undip Bapak Dr. Dr. Randes Hardy Warsono MTP Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Dr. Randes Teguh Yono M. Pol Admin Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Ibu Ika Riswanti Putranti SHMHP HD Yang saya hormati Narasumber webinar Bapak Dr. Muhammad Sulhan SIP MIP dari Universitas Gajah Madayop, Jakarta Yang saya hormati seluruh peserta pada webinar Perkenalkanlah saya selaku pembawa acara pada webinar ini Membacakan susunan acara sebagai berikut Setelah acara pembukaan Kemudian kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Kemudian sambutan dari Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekaligus membuka acara webinar Selanjutnya diskusi bersama Narasumber webinar Yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Turnomor Harjo MSI Dan penutup Baiklah para peserta webinar yang saya hormati Untuk memulai acara webinar Marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon untuk menyalakan kamera Bersikap sempurna dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Terima kasih Bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, Hirobil Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita semua diberi kenikmatan, kesehatan, untuk berkumpul bersama di dalam sebuah forum yang luar biasa tentang webinar evaluasi proses belajar-mengajar sebagai pengendali mutu pengajaran di universitas. Saya pertama menyampaikan permulaan maaf karena Pak Dekan bersamaan waktunya sedang melakukan kegiatan di universitas, sehingga beliau menugaskan saya untuk mewakili dan membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Sulhan yang telah berkenan menyisikan waktu di sela-sela kesibukan yang semakin sibuk dari hari ke hari. Saya apresiasi atas nama Bina Fakultas, terima kasih sekali Pak Sulhan, berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa melakukan offline meeting hadir ke kampus Universitas Jumun Goro di Semarang. Yang saya hormati seluruh dosen, para profesor yang hadir, para dosen, baik dosen-dosen dari seluruh departemen yang berkenan hadir pada pagi hari ini, Pak Hari Susanto Nugroho, Dr. Hari yang sudah bersama-sama teman-teman TPMF menyiapkan acara pada pagi hari ini. Saya atas nama pimpinan mengapresiasi kegiatan ini, Pak Sulhan khususnya, karena ini merupakan salah satu target penting di dalam proses agritasi di tingkat internasional dan nasional. Saya kira kita semua paham, Pak Sulhan saya yakin sangat paham tentang ini, bahwa salah satu poin penting di dalam proses evaluasi agritasi itu adalah tentang mekanisme bagaimana evaluasi terhadap learning proses, proses bagaimana kita mempersiapkan diri, baik di kelas maupun tidak di kelas, berarti di dalam proses pembimbingan dan sebagainya. Dan itu ditanyakan secara detail oleh tidak hanya asesor pada BANPT, tetapi juga asesor-asesor yang ada di tingkat internasional. Pak Sulhan, kami ini baru saja menerima visitasi internasional dari FIBA, Germany. Kita ada sekitar 30 program studi di seluruh UNDIP dan FISIP mendapatkan kesempatan untuk 2 program studi yang kemarin dilakukan visitasi. Semua pihak yang terproses, yang masuk dalam visitasi internasional ini sangat menyadari. Salah satu pertanyaan penting dan selalu ditanyakan salah satunya adalah mengenai quality assurance. Nah, quality assurance ini salah satunya saya kira apa yang nanti Pak Sulhan akan sampaikan tentang kenapa perlu evaluasi. Nah, CPMF kemarin Pak Hari, Bu Sari, Kuda dan Mbak Hana, kemudian Bu Dewi, Mas Agus itu menjadi garda kita terdepan di dalam akreditasi dan penjaminan mutu. Bu Hana saya kira having very special experience in directly interviewing, discussing with the panel asesor, Pak Sulhan. Jadi, saya kira kita beruntung ya, jadi di antara kita dari sekian banyak teman-teman yang mem-backup universitas dan fakultas, itu sudah come across directly to the process of international visitation beberapa waktu yang lalu. Beberapa poin yang nanti barangkali bisa kita sering diskusikan, Pak Sulhan, itu adalah ada beberapa pertanyaan. Yang saya yakin ini juga sudah kita hadapi waktu di akreditasi nasional. Agak mirip-mirip memang Pak Sulhan, cuma ada yang mengatakan ini tidak sehoror kalau agreditasi nasional. Lebih rumit yang, Pak Sulhan, lebih rumit yang nasional. Perasaan yang internasional itu sangat asetif ya, discussion itu sangat developing, tidak ada judgment, tidak ada pengagiman. Semua proses adalah discussion, clarification, and then making, ya seperti kalau kuliah di luar itu ya, di kelas itu ngomong santai-sampai, tapi ya mereka sebetulnya melakukan checking terhadap kualitas pembelajaran kita. Yang saya ingat persis ditanyakan ke Mbak Hana ya, waktu itu mewakili TMF adalah, if any student complains, what kind of response do you provide in order to enhance the quality of learning? Saya ingat persis itu Pak Sulhan. Jadi saya kira kalau kita mengambil internasionalisasi visitasi barat, memang nampaknya the student right itu sangat dikedepankan. Termasuk ditanya begini Pak Sulhan, kalau kamu ada protes, kemudian apakah ada cara kamu memprotes kepada dosenmu? Kepada siapa kamu ketika tidak happy? Ketika kamu happy kepada siapa? Ini saya kira menarik ini. Sesuatu yang barangkali sudah kita lakukan, cuma mungkin perlu kita kembangkan. Termasuk yang menarik begini Pak Sulhan, ditanyakan begini, apakah dosenmu marah kalau di WA atau diajak ketemuan di weekend? Ini asik ini. Ternyata dijawab dengan baik saya kira oleh mahasiswa ketika diklarifikasi, dia mengatakan mahasiswa juga cukup taktis menjawab, sepanjang ada appointment itu tidak masalah. Jadi persoalannya bukan soal weekend dan tidak, apalagi sekarang di era pandemi. Kalau dulu, termasuk ada aneh juga, pertanyaan aneh. Dulu sebelum pandemi, apakah dosenmu di kantor jam 8 sampai jam 4? Ini saya tidak menduga ya, ini something maybe little thing, small thing. Tetapi ini ditanyakan. Karena saya ingat persis ya, waktu kita-kita kuliah di luar, teman-teman yang belajar di luar, itu memang dosen itu, jam kerja itu di kantor, jam 8 sampai jam 16, everyday. Jadi saya juga kaget. Saya tidak membayangkan, karena kita kan tidak selamanya, jam 8 sampai jam 4 di kantor, entah kemana, entah kemana, dicari, enggak ada. Tapi kemarin ditanyakan, Pak Suhan, ini saya agak terperangas sih, mungkin karena budaya mereka ya, mereka memang biasanya working house itu ada di kantor. Nah, jam 8 sampai jam 16, dan ini kan tertip, ketika break ya break, tidak ada misalnya 12 jam 1 ya break ya break gitu. Nah, ini saya kira, mungkin hal-hal kecil yang barangkali Pak Suhan bisa menambahkan pengalaman kami yang barangkali belum begitu banyak, Bapak, tetapi minimal bisa menjadikan satu poin. Termasuk begini, ketika ada komplain soal materi kuliah, ketika kamu merasa kuliah ini tidak memberi manfaat langsung ke kamu, kamu berani ngomong ya sama dosenmu. Ini asik loh kemarin. Saya kira pertanyaannya kayaknya remeh-temeh, tetapi menurut saya itu mendalam. Karena mereka bertanya, if you are not feeling good with the material provided by your lecturers, apakah kamu merasa ini enggak relevan sama ilmu kamu? Apakah kamu enggak rugi mengambil mata kuliah ini? Bahkan begini, ada pertanyaan. Sebelum kamu ambil mata kuliah, kamu evolusi enggak? Mana mata kuliah yang itu penting bermanfaat sama kamu apa tidak? Kalau tidak, kamu enggak bisa ambil. Kepada siapa kamu bicara? Ini mungkin kecil-kecil ya, tetapi ternyata itu ditanyakan. Bahkan ada yang menarik juga ditanyakan ke Mbak Ana itu, ketika hasil evaluasi sudah ada, apakah ini langsung diberikan ke dosen? Atau ada teguran untuk dosen? Bagaimana cara menegur dosennya? Wah, benar-benar Pak. Jadi, saya jadi terinspirasi ya, perlunya memang webinar hari ini itu salah satunya juga titik poinnya dari situ. Nanti saya berharap Mbak Ana yang kemarin langsung melakukan directly war, perang langsung. Dengan Jermany mungkin bisa ikut sharing pengalaman. Tapi saya kira pengalaman Mas Sulhan akan sangat bermuat bagi kami. Saya tidak ingin berpanjang lebar, Pak Sulhan. Saya monitor, saya ikuti. Semoga ini mendapatkan keberhasilan, kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi program studi yang ada di FISIP. Tahun depan, Bapak, mulai Oktober ini akan kami rapatkan, kami akan mengajukan 6 atau 5 prodi untuk agretasi internasional kembali, Bapak. Kenapa begitu? Karena ada tiga alasan. Pertama, kami digratisi, Bapak. Satu prodi bayar untuk agretasi itu 100 juta. Nah, dibayari oleh universitas. Kemarin kami mengajukan empat, tapi dua yang gagal, HI dan MAP, karena persyaratan untuk agretasi harus A. Nah, mereka belum. Jadi, saya coba dalam waktu dekat ini kita perjuangkan supaya A atau unggul. Kemudian yang lain akan kita ajukan tahun ini, Pak Sulhan. Jadi, kita punya S1 pemerintahan, S1 publik, S2 MIP, S2 MIKOM, S3 DIS, dan S3 DAP. Malaupun masih agak bangun-bangun, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Apakah yang diajukan 6, 5, atau 4, nanti akan kita diskusikan dengan publisitas. Tetapi keuntungannya ada beberapa. Karena satu, kita dibayari, 100 juta ini pun buatkan SID, apalagi kalau ini bayar hutang rumahnya belum selesai KPR-nya. Kemudian yang kedua, ini visitasinya online, karena pandemi, itu kita diuntungkan. Kalau visitasinya offline, mungkin kita agak-agak kerepotan. Nah, kemudian yang ketiga tadi, saya kira kita punya resources, kita punya sepangat, kita punya optimisme. Ini demam internasional sih memang sedang terjadi di fakultas kami bawah. Ini pokoknya internasional, kami rapat juga sering internasional. Pak Budi Puspo juga kita paksa kuliah dengan internasional languages. Pokoknya internasional. Soal proses menuju itu, nanti kita pelajari bersama-sama. Saya karena itu, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi atas nama pimpinan fakultas, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Dr. Muhammad Sulhan, seluruh tim TPPF, para asesor yang tergabung di BANPT yang berasal dari fakultas kami. Saya sampaikan terima kasih dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim webinar pada pagi hari ini dengan tema evaluasi proses belajar-mengajar. Sebagai pengendalian mutu, pengajaran di Universitas saya nyatakan resmi dibuka. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Semoga tetap membuat semangat untuk kemajuan Nusa Bangsa Negara kita semua. Terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Menginjak acara berikutnya, yakni pemaparan materi dan arah sumber Bapak Dr. Muhammad Sulhan, SIP-MIP, dengan judul Evaluasi Proses Belajar-Mengajar sebagai pengendalian mutu pembelajaran Universitas. Untuk kelancaran jalannya pemaparan dan diskusi, acara akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Turnomo Raharjo MSI dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP-Undik. Kepada yang terhormat, Bapak Turnomo Raharjo dipersilahkan untuk memandu diskusi. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan berkah sehat dan bahagia. Ibu Bapak sekalian, selamat datang dalam webinar evaluasi proses belajar-mengajar yang diselenggarakan oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Diponekoro. Nala sumber dalam webinar kali ini adalah Dr. Muhammad Sulkan. Saya selalu memanggil Mas Sulkan. Sedikit saya ingin menyampaikan apa namanya kurikulum VT beliau. Jadi Mas Sulkan ini adalah dosen Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Sekarang Mas Sulkan ini adalah Direktur Digital Media and Communication Center Research Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Catatan yang lain yang saya kira penting Mas Sulkan ini adalah Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Aspikom Pusat dan juga Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kalau karya ilmiahnya banyak. Misalnya ya buku terakhir tahun 2020 yang dihasilkan itu adalah Buku Dramaturgi Politik Indonesia Membaca Talk Show Membaca Wajah Politisi. Kalau penelitian terakhir tahun 2020 itu branding New Normal kepala daerah pada masa pandemi COVID-19. Saya kira terlalu banyak kalau saya menyampaikan apa namanya karya-karya ilmiah beliau tapi satu hal yang ingin saya sampaikan dalam forum ini jadi Mas Sulkan ini anak band sebenarnya. Jadi beliau ini vokalis sekaligus gitaris band dosen Visipol UGM kualitas vokalnya itu tidak diragukan lagi. Jadi nanti apa namanya kapan-kapan bisa bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen Visip ketua TBMF kami Mas Hari Susanto Nugro ini drummer kemudian juga ada penyanyi dengan kualitas vokal yang apa namanya tidak diragukan ada Profesor Ari Pradhanawati Ibu Apriyani Apriyani terus kemudian Mas Yuanto itu vokalnya luar biasa. Jadi nanti sesekali kita bisa berkolaborasi. Begitu. Masukkan ada waktu sekitar 90 menit ya 90 menit untuk paparan dan diskusi saya mempersilahkan masukkan kalau memungkinkan 30 menit untuk paparan setelah itu nanti 60 menit ke depan itu bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi dengan kawan-kawan dari tim penjaminan mutu asesor BANPT dari Visip dan juga para pengelola program studi. Masukkan saya persilahkan 30 menit kalau memungkinkan. Ya. Terima kasih Mas Rajo. Jadi ini sebenarnya apa ya saya itu makanya was-was banget kalau sampai Mas Rajo menyebut apa keasikan hobi yang tadi itu karena relatif apa ya hubungannya nggak ada mungkin ya. itu cuma buat hobi. Lalu ketika dihubungi pertama kali juga saya merasa apa ya pertama dengan Mbak Sari ya dengan Mbak Sari itu saya bilang ini apa ya tapi tapi karena dibilang bahwa teman-teman PCPOL dari Undip itu Pak Wadek saya nggak berani menolak apalagi panjang sejarah saya dengan Mas Rajo itu saya mana berani menolak. Jadi saya memberikan syarat tapi tolong saya tidak berada dalam posisi ngajari gitu ya. Kalau ngajari atau apapun itu kan namanya kayak mencurahkan garam ke laut lah kalau dengan Bapak Ibu di Undip itu. Jadi sebenarnya jauh dalam hal tertentu UGM dan Undip itu satu nafas gitu ya karena memang berada karakter wilayah yang relatif sama. Lalu kemudian bergeraknya pun sejajar kalaupun kemudian saya terikat dengan teman-teman komunikasi pada khususnya itu lebih karena kegiatan-kegiatan di ASPICOM. Lalu kegiatan lain adalah karena saya diberi tugas negara sama seperti panjangan-panjangan yang ada juga mungkin di forum ini yang berada dalam posisi switching switch antara sistem penilaian kita dan sistem perundang-undangan kita yang membuat kemudian dinamika evaluasi eksternal terutama dari BANPT itu mengalami hal yang cukup unik. Persis yang dikatakan Pak Wakil Dekan satu tadi bahwa kadang-kadang memang ketika divisitasi rasanya visitasi di nasional itu lebih kompleks lebih jelimet daripada visitasi internasional. Ada lagi sebenarnya Pak Wadek kalau mau jujur ini sambil curhat juga saya itu ingat betul ketika kemudian wawancara dulu bertahun-tahun yang lalu dengan tim asesor itu asesor Dewan Eksekutif sebenarnya waktu itu masih pemula di BANPT dia bertanya pada waktu itu profesor dari Jakarta kenapa kamu ingin menjadi asesor BANPT kalau kamu dari UGM saya menjawab dengan jawaban diplomatis lalu dia bertanya begini saya ingat betul bukankah UGM itu punya audit mutu internal yang lebih merepotkan daripada instrumennya daripada BANPT saya baru kemudian kaget kok beliau tahu tentang audit mutu internal kalau kami menyebutnya AMI kami sering melesetkannya menjadi amai-amai saking sebelnya jadi saking sebelnya sama audit mutu internal itu kami sering mengejeknya tapi itu sebenarnya adalah sebuah katarsis dari ketidakberdayaan menghadapi audit mutu internal dari universitas jadi kadang-kadang semakin turun ke level bawah dari internasional tadi semakin jelimet dia jadi kalau dibalik pendekatannya induktif kita ini sebenarnya terutama PTNBH itu sudah dihajar dengan audit-audit di level universitas yang memang instrumen-instrumennya kayak instrumen apa saya ingat betul itu seluruh instrumen-instrumen yang ada di APS 4.0 yang sekarang dipakai oleh BANPT itu sebelumnya itu sudah dimainkan di audit mutu internal UGM pada waktu itu jadi kemudian saya mikir oh ya ada benarnya juga mungkin profesor yang mewancari saya ketika dia ingin melihat seberapa jauh saya paham tentang audit mutu internal itu nah mengapa saya paham karena pada posisi tertentu waktu itu saya sekretaris departemen P1 komunikasi departemen komunikasi saya dihajar betul dengan audit mutu internal itu jadi sebagai pesakitannya waktu itu wah betul-betul sangat demam panas kalau udah kayak gitu jadi padahal asesornya dari lingkungan sendiri nah saya pikir juga teman-teman diundip para profesor para pengambil kebijakan itu menerapkan sistem audit internal yang memang betul standarnya itu kalau orang bilang itu melebihi standar yang ada di nasional dan mungkin juga internasional tujuannya mungkin baik untuk mempersiapkan energi kita lebih hebat lebih kuat lebih tangguh ketika dihantam yang gak terlalu berat kalau dari luar jadi fakta beberapa kali bersinggungan dengan instrumen-instrumen yang ada ternyata detailitas yang diletakkan universitas sebenarnya mungkin sama juga yang di alam itu jauh lebih bervariasi dan memiliki kekuatan jadi itu pengalaman saya dan kemudian ketika diminta saya memberikan syarat saya hanya ingin berdiskusi jadi kalaupun ada yang ingin saya sampaikan itu adalah di mohon dianggap mohon sekali itu dianggap sebagai pemantik diskusi saja karena tidak ada pretensi bagi saya untuk mengatakan saya lebih tahu saya lebih pengalaman jadi kadang saya kadang berdebar-debar juga kalau Pak Teguh mengatakan ini pengalamannya banyak wah sama saya Pak Teguh saya juga lebih pemula daripada Mas Raharjo namun insya Allah kita saling berbagi tentang betapa APS yang baru ini meminta begitu banyak hal dan uniknya APS itu muncul karena juga konsolasi politis konsolasi peraturan perundang-undangan yang meminta perubahan yang cukup fundamental dalam sistem pengajaran maupun pengelitian dan pengaktian jadi saya mohon izin untuk share screen saya yang saya ingin sekali ini dianggap sebagai pemantik pemantik diskusi saja bukan dalam konteks mengatakan bahwa ini baik tidak tapi ini sekedar pemantik diskusi saja jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati bahwa kemudian dinamika evaluasi pembelajaran ini masuk dalam sebuah ranah sistem penjaminan mutu internal bagi saya itu membuat kita aware tentang apa yang dikejar para asesor adalah sistem penjaminan mutu jadi kalau kemudian dengan Mas Raharjo itu kalau kami berada di seluruh Indonesia gitu mengakses gitu yang memang dikejar adalah sistem penjaminan mutu di setiap sistem dan saya mengapa merasa cukup nyaman dengan teman-teman undip karena posisi PTNBH itu membuat sistem institusionalisasi kita insya Allah lebih kuat nah jadi Pak Ibu semua yang saya hormati bahwa paling tidak sisa-sisa gitu ya sisa-sisa Permen Ristek Dikti nomor 62 tahun 2016 itu masih cukup kuat artinya apa yang digariskan yang ditekankan oleh Permen Ristek tersebut tentang apa itu penjaminan mutu masih kuat mengakar hingga saat ini bahwa dikomunikasi sendiri upaya untuk segera mengejar lembaga lam agreditasi mandiri itu masih belum maksimal jadi pada titik ini saya ingin mengatakan bahwa saya lebih banyak berbicara dari aspek bagaimana dinamika di institusionalisasi komunikasi Departemen Komunikasi bukan karena saya tidak punya informasi tentang Departemen lain tetapi saya lebih baik tidak berani untuk masuk ke aspek mungkin HI administrasi publik karena dinamika internal di masing-masing Departemen relatif berbeda tapi yang tetap menjadi dasar hari ini perbincangan kita mungkin masih berada dalam peninggalan dari Permen Ristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang bahwa selalu saja ada standar pendidikan tinggi yang digariskan kepada kita semua lalu kemudian dilepaskan kepada perguruan tinggi tersebut untuk kemudian mau sejajar mau melebihi mau tidak sesuai atau mau menyimpang kalau dalam istilah UGM kalau menyimpang ya itu harus kita peringatkan jadi seperti itu biasanya nah lalu kemudian kemarin ketika kami berbincang dengan apa Kemendik Ristek itu hal terkait dengan penguatan sistem penyaminan mutu itu juga dibahas secara unik secara menarik selain dengan penguatan kurikulum pendidikan yang dikatakan oleh Dijen pendidikan tinggi kemarin tanggal 15 September itu ketika kita berbincang nampaknya kata saya sepakat kata internasional itu sekarang masuk dalam alam alam pikiran para pembuat kebijakan terkait dengan orientasi agreditasi jadi bahasa kerennya itu kalau sudah memiliki standar-standar internasional maka insyaallah standar-standar internasional itu akan mudah dikompromikan kurang lebih gitu saya tidak ingin menggunakan istilah gampang bisa dilewati dan bisa dikalahkan itu tidak bukan berarti bahwa internasional itu ada segala yang lebih baik tidak juga tetapi dalam beberapa kasus pandangan orang tentang internasional itu kan masih berbau kolonialisme bahasanya itu kalau punya kelas internasional itu selain memang honor mengajarnya lebih banyak mahasiswa-mahasiswanya dianggap lebih baik dari nasional padahal tidak begitu jadi kadang-kadang saya agak 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 tidak terlalu pas kalau kemudian mengatakan internasional itu selalu lebih baik padahal dalam tanda kutip substansi pertanyaan-pertanyaan internasional itu dalam agreditasi memang lebih human jadi aspek humanismenya itu tinggi sekali saya pikir itu juga karakter pendidikan bagaimana kemudian dosen-dosen bagaimana kemudian guru di beberapa negara di Eropa maupun di Amerika itu memang dikondisikan untuk to be human jadi bagaimana dia menyadari bahwa anak yang dia didik itu bukan objek anak yang dia didik itu mahasiswa yang dia didik itu bukan objek tapi mereka subjek yang memang berdialog sejadinya nah bayangkan itu Bapak Ibu kita memahami saya ini kan dididik dengan istilah macam guru menghaji jadi bagaimana kemudian ada rotan ada pukulan di pinggang ada bentakan itu itu memang spirit of kolonialism memang terjadi prinsip feodal itu memang menggarisbawahi pendidikan kita jadi kalau kemudian dibiarkan itu berjalan seperti seperti apa adanya maka tanpa ada sentuhan dari institusionalisasi penjaminan mutu yang berbasis humanisme maka maka otomatis yang ada di para pengajar itu masih tetap feodal itu mungkin saya sambil ngobrol dengan internasional assessor itu mengapa pertanyaannya remeh teme waktu itu sempat mengapa pertanyaannya remeh teme banget kalau kita bilang itu cupu pertanyaannya cupu banget bukan justru karena dia sendiri berbisik banyak sekali hal-hal yang sudah clear di dalam borang itu sudah tidak perlu kami tanyakan menarik itu statementnya menarik karena anda sudah menyusul borang dengan sangat maksimal dan ini detail tek-tek sudah kami ketahui jadi tentang profile lulusan tentang kemudian garanti tentang kemudian insuran itu sudah ada disitu nah yang tidak ada tersedia disini adalah isu-isu yang memang keseharian nah itu yang lepot dari laporan kita sebenarnya nah itu juga memantik mahasiswa untuk terlibat secara emosional jadi betul-betul mahasiswa itu kita biasanya kan kita direct ini Pak Wadik ya kita direct kita direct tentang kesini 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 visi-visinya diapelin tentu kemudian kerangka rps-nya diapelin gitu ternyata mereka mengejar ke aspek-aspek yang sangat-sangat memantik emosional para mahasiswa tak jarang tak jarang memang kemudian mahasiswanya jadi kepantik nah muncullah kemudian narasi-narasi dan kata orang itu story yang memang mereka ingin dapatkan sebagai basis dari mendobrak sistem tadi ketika saya bertanya dengan asesor Filipina waktu itu memang yang delasal itu delasal itu mereka betul-betul menganggap bahwa yang perlu didombak para Indonesia itu adalah kultur itu yang mungkin ya wajar ya bilang pemerintah Anda itu memang mengkondisikan kita untuk berada dalam domensi feudal ya saya manggut-manggut saja mungkin ya mungkin ya dalam kerangka itu maka pertanyaannya menjadi lebih berbeda nah sama ketika kami mendiskusikan itu juga kemarin kenapa sih ada selalu ada kata mencapai dan melampaui itu SNDICTI yang selalu ditekankan sampai hari ini ya karena mereka bilang kami sebenarnya ingin sekali melihat standar ini adalah standar bawah gitu lah kira-kira kalau orang bilang standar bawah jadi silahkan universitas fakultas itu mendobraknya lebih tinggi ke level atas nah jadi itu yang saya sebut dengan peninggalan lah peninggalan permanenistik DICTI 16 itu tadi yang memang sudah tahun 2016 yang masih ada yang memang masih tetap kita pakai sampai hari ini nah ketika kemudian apa kami di UGM gitu ya mendasarkan SPMI itu maka mau tidak mau seluruh teman-teman di departemen itu sekarang itu Pak Wadek itu sangat peka dengan PD DICTI ini sangat peka dengan PD DICTI ini jadi S1 S1 ada 2 internasional dan kemudian apa guler kemudian S2 2 kelas kemudian ada S3 gitu sekarang dosen 42 orang itu di komunikasi itu didistribute didistribute betul-betul untuk sepakat dengan PD DICTI jadi pangkalan data ini betul-betul menjadi 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 patokan gitu karena hal yang memang memang diatur oleh fakultas adalah pengawasan melekat terhadap rasio jadi ini 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 sensitif betul sebenarnya bagaimana tadi mungkin memang di tataran tentu dosen-dosen memang diarahkan untuk dipercepat karena memang kita PTNBH tapi di titik lain pengawasan terhadap jumlah mahasiswa yang masuk juga harus melekat Pak Wadek jadi ketika kemudian rasio ini geser sedikit saja maka catatan asesor apalagi asesor Indonesia asesor Indonesia itu langsung melihat angka itu muncul sudah tidak ada perdebatan lagi nah ini yang saya sebut tadi dengan kerangka besar betapa sistem agreditasi dan sistem kita sekarang itu sangat mengacu pada model baru perundang-undangan jadi bahwa kemudian MBKM bahwa kemudian praktisi yang masuk bahwa kemudian jam pelajaran kemudian laboratorium itu betul-betul menjadi sesuatu yang sangat urgent yang sangat dilihat oleh agreditasi eksternal di kita sehingga sejak dari awal mungkin fakultas dalam hal ini berasal dari universitas betul-betul memperhatikan betul-betul tentang standar-standar yang memang ditetapkan ini lalu kemudian orientasi kita kan sebenarnya dalam ruangan ini kalau tidak salah akan mencoba untuk berdiskusi dan kemudian membicarakan tentang seberapa jauh kelenturan standar-standar ini bisa kita bukan negosiasi bisa kita lihat dan kemudian prioritas kekuatan dari fakultas akan ditempatkan energinya pada bagian mana karena memang pengalaman saya mungkin juga nanti ditambahin Masar Harjo unik memang fakultas PCPOL memang memiliki program studi yang memang logiknya itu kalau ingin dikatakan itu heterogen kita itu kan ada dalam ilmu sosial dan ilmu politik komunikasi adalah departemen yang menuntut begitu banyak laboratorium yang mungkin juga akan menuntut begitu banyak praktisi tapi ada lagi kalau di PCPOL itu ada apa departemen yang memang logiknya orientasi teoretiknya kuat seperti sosiologi saya tidak tahu kalau di fakultas PCPOL itu mungkin distribusi antara kekuatan program studi juga relatif berbeda karena ada program studi yang memang menuntut seperti ini ada program studi yang menuntut seperti ini sehingga kalau kita bilang pelayanan terhadap mahasiswa-mahiswa di program studi itu juga relatif memiliki kemungkinan heterogen contoh umpamanya kalau di UGM ketika teman-teman di HI atau ketika teman-teman di MKP magister kebijakan publik itu manajemen kebijakan publik itu membutuhkan alat untuk membuat video pendek umpamanya begitu maka anak-anak komunikasi kemudian merasa loh kok mereka belajar film nah itu mereka belajar cinematografi nah PCPOL adalah fakultas yang relatif unik karena pihak berwenang di fakultasnya memiliki energi yang diminta lebih jadi kebayang rasanya berbeda antara dekan PCPOL dengan dekan hukum dekan dekan fakultas hukum itu kan relatif homogen kebijakan relatif homogen atau mungkin dekan ekonomi itu relatif homogen nah dekan PCPOL wah itu menyatukan energi yang luar biasa itu sehingga kita kan kadang kalau orang komunikasi itu saya ingat dengan mas Rajo itu suka guyon kayaknya memang kita itu masuk dalam ilmu dannya itu jadi ilmu sosial dan politik jadi kita tuh sukanya guyon itu komunikasi itu dan aja terus isinya dan terus pokoknya jadi hanya di tengah-tengah terus apa ya unik karakternya jadi saya ingin mengatakan poin saya adalah kebijakan yang dibuat seorang dekan di fakultas PCPOL kemudian perangkat-perangkat di bawahnya kayak Pak Wadek ini lebih berat energinya harus dikeluarkan kenapa? heterogenitasnya tinggi heterogenitasnya tinggi dan saya nanti akan menceritakan apa dari hasil yang disampaikan ke saya dokumen kompletnya juga tinggi Pak iya tapi kompletnya tinggi jadi ketika ketika saya melihat hasil survei yang kemarin dikompilasi oleh tim oleh Mbak Sar itu nanti saya akan mengajak beberapa poin yang bisa kita diskusikan tapi basicnya adalah kompleksitas yang baru saja saya sampaikan nah Bapak Ibu semua jadi yang saya lebih merasa aman kalau saya kemudian sambil bercerita pengalaman juga bercerita aturan agar saya tidak terlalu meleset dari kanal ruang bicara saya hari ini karena saya terlalu tidak terlalu berani untuk kemudian muncul kesan ngajari saya tetap dalam konteks itu sebenarnya jadi kata-kata standar ini sebenarnya selalu menjadi patokan setiap kali kemudian hari ini kami mengakses hari ini kita mendiskusikan hasil borang atau evaluasi diri nah nanti kita akan sampai pada indikator-indikator IKU indikator pinja utama yang memang bahasa bahasa kita menjadi upaya untuk menggapai standar-standar yang ada tersebut nah sayangnya sebenarnya yang sangat saya mungkin memang belum ready 100% saya memang tidak mendapatkan evaluasi diri terbaru dari visipol undik jadi yang dikirimkan ke saya itu adalah evaluasi diri fakultas yang memang ditulis di tahun 2017 dikeluarkan 2017 persis pada saat itu saya mengakses Departemen Ilmu Komunikasi jadi waktu itu ketemu Mas Raharjo posisi saya saat itu visit di apa dengan Pak Suandi ke undik dan borang 3B yang memang disampaikan ke saya masih di tahun 2017 tapi tidak apa karena memang masih ada jejak-jejak yang bisa didiskusikan yang saya dapatkan dari Alhamdulillah nanti kalau seandainya Bapak Ibu semua bisa berbagi apa saja yang sudah mengalami perombakan besar-besaran dan kemudian apa apa kemajuan besar-besaran yang sudah dilakukan oleh fakultas dan universitas informasi-informasi yang saya dapat dari teman-teman memang Undip Universitas Diponogoro mengalami lompatan luar biasa dengan beragam kebijakan pasca 2019-2020 sampai hari ini banyak sekali perubahan-perubahan yang saya tidak ingin mengatakan radikal tetapi sangat inherent dengan kebijakan Bapak Rektor itu yang saya dapat informasinya nah saya butuh sekali untuk diceritai juga ya saya boleh juga nyuri-nyuri ilmunya untuk kemudian kebijakan Rektoran berimplikasi pelesat dari Undip nah jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah standar-standar inilah yang mungkin bisa kemudian menjadi menjadi patokan kita dalam berdiskusi nanti agar apa ya kita bisa mendiskusikan hasil riset terakhir itu apa yang gira-gira bisa didiskusikan dan poin-poin yang mungkin bisa kita apa sepakati bersama sebagai oh ini loh mungkin jalan yang bisa kita tembus bersama-sama oh ini loh mungkin upaya kemeningkatan evaluasi di masa berikutnya nah paling tidak Bapak Ibu semua bahwa Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu menjadi patokan kita dan saya tentu yakin sepenuhnya bahwa sebagai PTNBH Undip dalam hal ini Fakultas PISIPOL sudah memiliki kekuatan-kekuatan yang ada di standar ini pasti itu saya yakin sehingga nanti mendiskusikan dinamika di lapangannya tentu jauh lebih menarik daripada membicarakan hal-hal normatik nah tapi yang ingin saya saya kemudian tekankan di dalam Departemen dan dalam Pakung itu kan ada distribusi kompleksitas yang saya bilang tadi ketika kemudian BAN PT dalam hal ini apa apa asesor eksternal negara gitu ya melihat standar-standar ini mungkin perlu untuk kita pikirkan juga di mana sebenarnya ruang main di mana sebenarnya garis damarkasi yang bisa secara tegak dikarik sebagai patokan kebijakan terkait dengan upaya pencapaian maksud saya kalau istilahnya dalam sebuah narasi itu ada pemain utama dan pemain figuran mana pada saat tertentu fakultas itu didorong sebagai pemain utama mana pada kesempatan lain departemen atau PRODI itu dibiarkan untuk menjadi pemeran utama tidak lagi sebagai figuran nah pengalaman-pengalaman saya kemudian mengakses pengalaman-pengalaman bercerita dari seluruh Indonesia itu menunjukkan bahwa mengapa saya bilang tadi fakultas Fisi Polo adalah fakultas yang cukup kompleks dalam mengambil kebijakan yaitu ketika kemudian ada area-area yang berkaitan dengan decision making yang memang tidak bisa dieksekusi pada level level departemen atau PRODI nah contoh umpamanya standar dosen dan tenaga pendidikan itu saya pikir penjenjangan luar biasa disana terjadi ketika proses apa rekrutmen itu berlangsung sejak dari apa PRODI departemen kemudian fakultas dan universitas saya tidak tahu seberapa banyak cerita di beberapa departemen mungkin di undip yang sebenarnya nama-nama yang diusulkan menjadi pengajar itu tiba-tiba terjunggal ketika kemudian dia di ases lebih tinggi di level universitas umpamanya jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang dalam patokan teman-teman di departemen dan dalam PRODI itu tidak terlalu bermasalah gitu ya tapi kemudian ketika diangkat ke atas dia tiba-tiba menjadi bermasalah nah jadi ada nanti kita bisa diskusi tentang kasus-kasus seperti ini sehingga kadang-kadang PRODI itu menjadi patah hati oh ini sebenarnya kita jagokan ketika wacara ketika kemudian kita 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 lihat kemampuannya ketika mikro teaching oh dari hasil papernya dari hasil apa tulisannya oh ini bagus dengan apa jejak rekam internasional dan global seperti ini tapi ketika sampai di atas ternyata Yunseo ini dalam tanda kutip yang diagejang dijagokan kurang memiliki semangat kebangsaan nah maksudnya gitu atau kurang memiliki etika yang dianggap penting nah ini hal-hal yang menurut saya itu diklierkan di mana ruang main yang maksimal didorong apakah di UPPS atau di PRODI dan Departemen jadi saya ingin memberikan memberikan semacam apa ya hal-hal yang memang berada di ranah fakultas mana yang memang kemudian bisa ditaabil di ranah UPPS mana yang menjadi ranah yang sangat tetat berada di Departemen kemana arahnya arahnya adalah berarti unit penjaminan mutu yang berada di fakultas dan yang berada di Departemen yang membawai PRODI itu bisa berbagi PRIORITY nah ketika dia berbagi PRIORITY maka prioritas tugas maka yang ingin saya katakan adalah energi yang dikeluarkan tidak menjadi upper left tidak redundant jadi tidak saling tumpang tindi nah yang saya yang saya hitamkan ini sebenarnya adalah usulan-usulan tentang dimana sih sebenarnya UPPS itu secara prosedur secara proses itu memiliki kekuatan macam kebiayaan pembelajaran macam mempunyai standar sarana dan prasarana pembelajaran nah disitu tentu fakultas memiliki memiliki apa ya memiliki apa apa di challenge lebih besar daripada Departemen mengapa Departemen bisa kehabisan energi kalau memikirkan standar pembiayaan pembelajaran dia akan kehabisan energi memikirkan standar sarana dan prasarana pembelajaran lalu kemudian dia akan kehabisan energi seperti itu jadi pasal 4 ini membuat kita kemudian bisa berbagi energi kalau bahasa saya agar UPPS itu bisa fokus kemudian program studi juga bisa fokus sehingga ketika kemudian katakanlah umpamanya ada tekanan-tekanan tertentu yang akan disurvei oleh Prodi maka dia menjadi karakteristiknya menjadi unik yang mungkin keunikan ini hanya ditemukan di administrasi publik tidak di komunikasi ini hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan agar proses penulisan proses penekanan pada evaluasi diri ini menjadi semakin maksimal saya ingin kembali pada basis penulisan borang yang selama ini mungkin menjadi orientasi kita semua dalam ruangan ini nah apa sebenarnya yang pada borang evaluasi diri yang terkait dengan sistem penjaminan mutu yang ingin dikuatkan ya tekanan kerasnya memang pada implementasi sistem penjaminan mutu jadi artinya begini yang bisa saya tangkap selama ini yang paling kurang dari pasokan dokumen kita itu sebenarnya adalah bagaimana dinamika implementasi banyak hal-hal yang bersifat normatif yang tertulis baik itu pada arena kebijakan baik arena tata pamong atau kemudian kita bermain dengan mutakhirnya instrumen yang selama ini kita pakai terlepas bahwa kemudian mahasiswa kita kebingungan ketika mengisinya tapi instrumen kita harus canggih secanggih-canggihnya nah tapi pada titik ketika kita akan mengimplementasikannya kemudian pada titik kemudian kita akan mengevaluasinya maka dia terjadi kompleksitas luar biasa nanti ketika membaca hasil survei yang sudah disampaikan ke saya ini akan menjadi diskusi yang menarik nanti saya akan sampai ke sana lalu yang kedua siklus gitu ya siklus P2EP P2PP yang saya suka menjadinya P2EPP gitu ya oleh UPPS penyelenggaran program studi nah ini yang memang saya sepakat dengan Pak Pak Wakil Dekan tadi Pak Wadek bahwa pengakuan mutu dari audit eksternal ini memang menjadi menjadi penting gitu ya nanti di 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 komunikasi upaya kami untuk membangun lembaga sertifikasi profesi bekerja sama dengan para apa para praktisi itu kita kebut saat ini kita kebut luar biasa kita dengan Dewan Pers kita dengan P3I kita dengan Perhumas kita dengan Aji itu berupaya keras untuk membangun lembaga sertifikasi di level komunikasi nah mungkin nanti Bapak Ibu yang berada di prodi-prodi yang lain departemen yang lain bisa bercerita tentang bagaimana dinamika lembaga sertifikasi nah karena memang saya berpengalamannya hanya di lembaga agreditasi BAN PT maka diskusi kita pun nanti akan lebih banyak pada ruang dimana saya bisa menggumbang mengkontribusi pada cerita-cerita tapi dari dua sistem penyaminan mutu inilah mungkin memang selama ini yang kita lakukan di di apa di unit pekerja kita baik di fakultas maupun di prodi dan departemen itu mengacu pada bagaimana menjamin penjaminan mutunya situ sendiri bisa berjalan sama dengan logika implementasi tadi pada BAN PT pun yang ingin dikejar dari sistem penjaminan mutu internal adalah keterlaksanaan jadi kalau tadi Pak Wadek menyebutkan tentang rencana mempersiapkan blended pada setengah semester ini maka item yang memang dicermati adalah keterlaksanaan bagaimana kemudian nuansa blendednya itu tidak mengurangi offline tidak mengurangi prinsip online yang memang kedua-duanya otomatis harus mendapat pengawasan yang setara jangan kemudian pada sistem offline-nya dia diawasi maksimal pada online-nya juga agak longgar atau sebaliknya pada online-nya diawasi secara maksimal tapi offline-nya dilepas ini adalah kompleksitas yang akan kita hadapi beberapa saat ke depan dengan pelaksanaan blended karena memang sejauh ini blended learning memang tidak memiliki patokan yang baku bahkan ketika kami tanya dengan dirjen sendiri tidak keluar jawaban fix tentang bagaimana secara ideal mutu yang akan kita letakkan ketika dia blended nah nanti saya mungkin juga akan sambil diskusi nanti saya akan berkita bagaimana inovasi akademis di fakultas ICPOL di UGM itu memainkan peran cukup unit inovasi akademik yang namanya akan banyak mensupply memfasilitasi blended learning yang akan dilaksanakan nah saya pikir teman-teman di Undip tidak akan pernah merasa kerepotan dengan siklus ini karena pasti di sana di Undip sudah siap dengan SPMI baik itu manualnya standarnya formulirnya nah tetapi yang di jaris-jaris merah ini di ketik merah ini betul-betul menjadi patokan setiap kali asesor bekerja apakah dia dilaksanakan apakah dia efektif nah ini nih ada bukti peningkatan standar itu yang signifikan artinya kalau memang standar yang ingin kita buktikan tadi kejarannya kejarannya adalah kuantitatif maka milestone-nya peletakannya peletakan dasarnya itu harus jelas bukti peningkatan standarnya itu apa karena dari dia tidak ada menjadi ada dari dia tiga menjadi enam itu harus menunjukkan itulah yang bisa diacu sebagai mutu yang signifikan nah saya ingin mengajak juga diskusi nanti betapa karena blended ini masih gelap kita perlu bekerjasama juga untuk meletakkan dimana itu dimana batu pertama kita letakkan untuk menghitung berapa banyak batu yang sudah bertambah berapa banyak kemudian yang berkurang sehingga nanti kata signifikan sebagai sebuah diksi yang diminta oleh asesor itu betul-betul kita bisa buktikan nah kami diberikan keyword sebenarnya ketika berbicara tentang penjaminan mutu selalu saja yang menjadi patokan itu adalah poin 7 dan 8 apa yang apa yang dibuktikan adanya keberadaan unit pelaksanaan penjaminan mutu kita biasanya selalu gampang untuk menegaskan sudah ada SK-nya kok sudah ada orangnya kok yang digaji faktanya honornya keluar insentifnya keluar berarti dia ada clear tidak ada masalah di sana keberadaan unit penjaminan mutu itu berarti sudah menyelesaikan setengah judge yang akan diberikan jadi ketika deskripsi tentang keberadaan unit penjaminan mutu itu berarti satu area sudah bisa diatasi nah yang memang cukup jelimet dan kemudian cukup membutuhkan cara kerja yang cukup sistematis memang pada proses penjaminan mutu proses penjaminan mutu inilah setelah dia bergerak dengan capaian SNDT gitu maka kemudian dia bisa dikembangkan sedikit rupa pada dua level menurut saya pertama level fakultas yang memayungi yang kedua level unit penjaminan mutu yang memang ada di program studi atau departemen masing-masing karena kita sama-sama PTNBH maka seperti UBM kami memiliki unit penjaminan mutu di level departemen yang kemudian menggaranti pelaksanaan penerapan jaminan mutu yang berada di tiga program studi yang memang ada di departemen kami itu pada poin delapan dua titik lima titik satu pada poin empat ini yang memang sudah menegaskan pada adanya sistem penjaminan mutu yang sudah berjalan nah yang ingin saya katakan sebenarnya pada level ini dokumen umpan balik dan kemudian tindak lanjutnya itu memang menjadi sesuatu yang sentralistis nah banyak hal-hal yang memang kita dapatkan sepanjang pandemi yang memang dijadikan dasar mungkin bersama-sama untuk menindaklanjuti menindaklanjuti bagaimana blended learning itu bisa menjadi opsi yang mungkin bisa dipatok kualitas dan mutunya lalu yang ketiga yang membutuhkan judge memang dokumen yang lengkap nah kadang-kadang begini Bapak Ibu tentu panjangan semua sudah tahu bahwa lengkap itu akan sangat subjektif lengkap itu kan akan sangat subjektif lengkap secara kuantitatif itu bisa jadi juga didebat oleh asesor dengan lengkap secara kualitatif nah apa yang menarik dari sana mungkin cara berpikirnya tidak harus kemudian hitam putih gitu ya tidak tidak ada salahnya untuk mempersiapkan seluruh dokumen kuantitatif dengan semaksimal mungkin tidak ada salahnya juga artinya tumpukan dokumen yang begitu banyak juga tidak salah ini yang kalau saya ngomong dengan Mas Rajo itu Mas jadi asesor di level pada saat pandemi ini karena online sistem gitu dia sangat melelahkan karena dokumennya menjadi unlimited kalau dulu kan ketika offline ketika kemudian dokumennya dicetak itu kelihatan numpuknya di sudut ruangan itu kelihatan numpuknya di sudut ruangan jadi kita akan mengambil titik-titik mana yang dokumen mana yang kita mau tapi hari ini dia tidak pernah ada di sudut ruangan tapi berjimpun dalam berapa mega berapa mega dokumennya dan membacanya betul-betul membutuhkan energi yang betul-betul luar biasa nah ini yang secara subjektif mungkin membutuhkan judge yang luar biasa dari seorang asesor nah lalu kemudian yang ingin saya katakan poin dari asesor dari poin 0 sampai kemudian 4 itu bergerak secara vertikal sejak dari dokumen legal penilaian SPMP itu sampai kemudian adanya eksternal benchmarking dalam peningkatan nah kebanyakan kasusnya poin terakhir ini yang memang kadang lupa untuk dilakukan eksternal benchmarking seperti apa yang memang kemudian disarankan nah suatu ketika kami itu mendapatkan beberapa kali tawaran bekerjasama tawaran untuk benchmark dari beberapa universitas di Malaysia saya ingat betul pada saat itu perkataan dokter apa profesor dokter Purwo Santoso dia mengatakan bahwa kita tidak dengan sesederhana itu menerima benchmarking dari universitas-universitas di luar negeri mengapa mungkin saja dia datang dari Eropa sebuah negara di Eropa tetapi kualitas dan kemudian standarnya yang ada di lembaga itu tidak lebih baik daripada UGM itu catatan beliau pada saat itu jadi kalau demikian anda tidak boleh menerima kenapa itu akan menurunkan kita itu kata-kata beliau terus kemudian beliau juga berkatakan kalau benchmarking upayakan benchmarknya itu setara atau lebih tinggi nah jadi pada titik-titik kualitatif kualitas itu beliau sangat care betul poin saya ini care betul dengan identitas leveling dan kemudian upaya untuk menciptakan penambahan manfaat kalau beliau bilang penambahan manfaat bermanfaatan dari external benchmarking kalau tidak beliau bilang maka tidak terjadi peningkatan mutu yang signifikan yang bisa dialami oleh UGM nah lalu yang ingin saya sampaikan juga adalah keberjenjangan ini dimulai dari angka 0 0 1 2 3 4 nah kalau pun kemudian bukti sahih efektivitas pelaksanaan itu sudah dilakukan kayak riset kayak apa segala macam yang yang sudah dilakukan oleh kita bersama-sama maka poinnya itu berada di poin 4 bukti sahih efektivitas pelaksanaan itu berada di poin 4 nah lalu kemudian poin 3 berada di siklus penjaminan mutu memang sudah terlaksana nah bahkan poin ketersediaan dokumen saja dia sudah berada di poin 1 jadi dalam posisi dia sebagai sebuah intusionalisasi kelembagaan maka penjaminan mutu ini sebenarnya dengan berada saja kebutuhan unsur pelaksana kemudian ada ketersediaan dokumen mutunya saja sebenarnya sudah ada poin 1 lalu kemudian ada siklus yang bisa dibuktikan dia sudah 2 lalu kemudian yang memang selama ini selalu mayoritas ada musli gitu efektivitas pelaksanaan nah titik benchmark ini memang paling cukup dilupakan ketika proses ranginisasi penilaian pada kaitan institusionalisasi penilaian nah apa yang saya katakan dengan pekembangan hari ini yang cukup dinamis dari kita adalah ternyata bapak ibu semua pemerintah itu meletapkan apa kalau saya bilang itu indikator kinerja utama sebagai daya orientasi yang dikejar oleh kampus kalau dia ingin maju itu betul-betul sangat-sangat dinamis kalau ingin saya katakan begitu lah jadi delapan ini masuk dalam buku panduan indikator kinerja utama yang dilansir oleh Kemendikbud terbaru 2021 Bapak ibu semua mungkin sudah juga sudah memilikinya terlihat sekali bahwa hal-hal yang kita lakukan selama ini hanya mengejar beberapa bagian dari indikator kinerja utama yang ada mengapa saya menyentuh area indikator kinerja utama karena IKU ini menjadi poin-poin yang akan masuk secara otomatis ke beberapa item di penilaian BANPT jadi kalau kemudian kita aware dan sadar dengan indikator kinerja utama ini maka seharusnya sistem penyaminan mutu di sebuah wilayah di sebuah wilayah di fakultas itu sudah secara intent mendeteksi seberapa jauh delapan poin ini sudah masuk ke dalam standar-standar yang sudah disusul mungkin standar kita selama ini mungkin pada CPL CPL mengarah pada lulusan dapat pekerjaan yang layak umpamanya dia sudah mengejar pada program studi berstandar internasional bayangkan tuh lalu kemudian ada kerjasama program studi dengan mitra kelas studi jadi baru tiga dia nah bagaimana dengan yang lain nah standar-standar atas yang lain ini yang dibutuhkan yang saya ingin katakan pada titik tertentu kita yang berada di sosial humaniora memang agak sulitan ketika contoh umpamanya penilaian tinggi sekali akan muncul dari hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat pada ilmu-ilmu eksakta bidang-bidang dosen kerjaan-kerjaan dosen yang begitu melekat yang bisa digunakan langsung oleh masyarakat itu sangat tinggi kebermanfaatnya contoh ini poin tentang hasil kerja dosen kita mungkin banyak menulis di jurnal kita mungkin banyak menulis di ada skopus yang bisa kemudian berstandar internasional meningkatkan tapi di aspek-aspek lain kita rendah maka logikanya kita belum bisa dikatakan berada di kampus maju karena ada delapan indikator baru yang kemudian dimunculkan oleh Kementerian Dukun jadi maksud saya poin-poin dari standar yang kita bentuk di fakultas maupun di prodi juga secara sejak dari awal mengejar aspek-aspek dari delapan ini karena patut disadari bahwa selama ini kita hanya terpaku untuk mengejar apa yang diamandarkan di tahun 2016 itu yang saya bilang masih ada jejak peninggalannya contoh kayak tadi kita penjurnalan kemudian standar internasional tapi bagaimana dengan dosen berkegiatan di luar kampus tapi bagaimana dengan praktisi mengajar di kampus tapi bagaimana itu tadi kelas kolaboratif dan partisipatif bagaimana sistem penyaminan mutu menggaranti itu menciptakan standar-standar indikator untuk itu nah ini mungkin menjadi PR bagi sistem penyaminan itu yang memang sudah berjalan sampai hari ini nah nah pada titik lain ketika kita berbicara tentang aspek-aspek standar pembelajaran maka sifat-sifat yang karakteristik proses pembelajaran ini menjadi penting untuk dipahami kalau dibaca secara terbalik umpamanya kita tidak membacanya dari 1 sampai 9 tapi mari kita balik dari 9 ke 1 itu bagi saya menarik sekali berpusat pada mahasiswa kolaboratif efektif tematik sampai kemudian interaktif jadi penerjemahan atas apa karakteristik proses pembelajaran ini sangat menarik sekali jadi wajar kalau kemudian asesor itu secara langsung maupun tidak langsung mengejar dulu pada seberapa jauh sebenarnya karakteristik pembelajarannya ini sudah berpusat pada mahasiswa sehingga nanti bisa digaranti ada insuran terhadap CPL kemudian capaian pembelajaran yang akan dikeluarkan sesuai dengan profil lulusan yang dihasilkan jadi aspek-aspek ini menjadi patokan kami untuk membaca laporan evaluasi diri dan juga berurang nah dalam dalam kaitan dengan upaya kita berdiskusi hari ini pembelajarannya terkait dengan era pandemik kemarin Prof. Adwar dari UNPAD itu menyampaikan bahwa di sana ada upaya untuk menciptakan area-area yang sudah unik keunikannya mungkin dari aspek MBKM bagaimana kelas itu bukan menjadi satu-satunya area yang bisa dijadikan patokan untuk memilai penjaminan contoh ada research base ada project base jadi bagaimana kemudian penjaminan untuk memberikan rekomendasi kepada pengapu kebijakan untuk memberikan assessment terhadap mahasiswa-mahasiswa yang memiliki orientasi research base mahasiswa-mahasiswa yang memiliki orientasi project base sehingga bahasanya bahasa beliau bahasa Prof. Atwar adalah di titik itulah sebenarnya kita bisa memainkan pergeseran antara era pandemik dan pasca pandemik ini bagaimana bagaimana lulusan-lulusan kita bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita tetap berkarya di tengah-tengah kemungkinan dia tidak bisa katakan kampus dia tidak bisa terlalu rawan kemudian melakukan online jadi bisa dipindahkan energinya menuju energi-energi set base dan project base itu yang kemarin sempat kita diskusikan nah ini yang saya dapat dari evaluasi diri fakultas kemarin yang saya baca sejak tahun 2017 ini Bapak Ibu semua jadi bayangkan itu sistem penyaminan mutu di tingkat di tingkat fakultas di UDIP itu fakultas bisipol sejak tahun 2006 berarti kan luar biasa itu sudah usianya jadi pasti sangat banyak hal yang sudah dilakukan yang saya sangat appreciate seperti dikatakan Pak Wadek tadi itu sudah luar biasa karena saya yakin UBUS penyaminan mutu sudah bekerja jadi pada level itu mungkin penting bagi saya untuk melihat hal-hal yang menarik seiring dengan data yang diberikan ke saya kemarin saya akan mengambil dua hal yang akan menjadi pemantik diskusi terkait dengan ruang kita hari ini jadi evaluasi pembelajaran kemarin yang disampaikan kepada saya itu secara secara simplified dia bermain di skala Likert jadi dimensinya secara kuantitatif bermain dari rentang plus sehingga ke minus contoh ini yang paling menarik yang menurut saya nuansanya sama di semua departemen yaitu kemampuan dosen beradaptasi dari metode perkulian konvensional penunjuk online membaca datanya itu persis seperti ketika mengakses polanya relatif sama dalam beragam hal kita tidak perlu khawatir apalagi sekelas tidak tidak perlu khawatir karena memang gemuknya itu pasti berada di ranah positif gemuknya itu jadi ketika kemudian ditanyakan persepsi dosen itu aman lah itu jadi kecil berada di ranah tetapi memang karena memang n nya tidak setara maka pertanyaannya bukan pada risetnya pertanyaannya adalah seberapa kontribusi dan apa peran fakultas secara mendorong dan memfasilitasi switching method itu tadi contoh bagaimana penyiapan bahan pengajaran yang memang dimensinya sudah bentuknya selalu audiovisual yang tidak lagi bisa dengan menggunakan zoom totally satu setengah jam tapi dia harus berdasarkan logik asinkronus karena kalau dia asinkronus maka seluruh dosen akan tepar jadi logika-logika fasilitasi tadi yang menurut saya adalah membuat fakultas berada di ranah pemain depan saya bilang itu bintang utama bukan figurannya itu yang pertama pola yang saya dapatkan dari riset yang disampaikan ke saya tapi yang menarik ada lagi yaitu ini dia saya sebut dengan hasil evaluasi dua ketika pertanyaan begini hambatan apakah yang Anda alami terkait dengan perkulian pembimbingan pengujian online jadi ini jelas pertanyaannya yang menarik bagi saya adalah dia relatif saya tidak diberitahu Mbak Sari bahwa bisa jadi ini adalah pertanyaan terbuka surveinya sehingga jawabannya jawabannya itu ada polanya tapi sekaligus juga tidak ada polanya mengapa saya sebut ada polanya jawaban atas empat ini muncul secara tegas di beberapa mahasiswa program studi tapi juga ada jawaban yang begitu lebar sehingga tidak bisa ditangkap polanya contoh umpamanya di mahasiswa-mahasiswa dia mulai muncul di mahasiswa-mahasiswa ilmu pemerintahan jadi selain jawaban-jawabannya empat itu ada jawaban-jawaban yang tidak ada berarti tidak ada hambatan tidak ada permasalahan juga ada trial and error satu 0,2% nah lebih unik lagi dia muncul di S1 administrasi bisnis sebaran jawabannya begitu begitu tuas jadi saya saya kemudian langsung oh ini berarti ya open question jadi ada pertanyaan terbuka yang kemudian membiarkan mahasiswa menjawab dengan sangat-sangat kalau saya bilang dengan sangat bebas ada hambatan itu datang ke purpose visif padahal tadi yang memang ditanyakan itu adalah proses bagaimana apa tiga titik tadi bagaimana kemudian proses belajaran pembimbingan blablabla tapi dia jawab apa permintaan dosen untuk datang ke purpose visif itu menyulitkan jadi agak meleset dalam kegangan saya sehingga dengan hal seperti itu pertanyaannya adalah jika hasil evaluasi kita itu ingin ditindaklanjuti jika hasil pertanyaan kita itu survei itu ingin ditindaklanjuti pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan narasi yang relatif simple reliable yang memiliki tingkat visibilitas penanganannya tinggi karena tadi hasil dari evaluasi tadi harus memungkinkan dia bisa ditouch bisa disentuh oleh kebijakan kalau kompleksitas masalahnya sudah begitu tinggi dia tidak bisa ditouch tidak bisa disentuh maka daya visibilitas penanganannya menjadi semakin tidak bisa didepak jadi kalau bisa dibilang itu kalau di komunikasi itu tingkat ketidakmungkinan untuk di atasnya menjadi semakin tinggi karena data tidak cukup mampu mensupply apa yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan nah ini terjadi contoh di magister administrati publik juga demikian selama ini tidak ada hambatan nah jadi ketika ketika ditanya apa hambatannya terkait dengan dengan fasilitas gitu ya yang dijawab adalah perasaan dia bukan fasilitas tapi perasaan dia secara umum sehingga muncullah apa ya muncullah kemudian jawaban-jawaban tidak ada hambatan dan lain sebagainya nah ini bagi saya agak unik karena apa membayangkan bagaimana para pengambil kebijakan di fakultas untuk follow up padahal follow up tadi menjadi satu kunci untuk menggaranti jaminan mutu itu bekerja menggaranti evaluasinya itu bekerja sesuai dengan kebermanfaatannya nah itu mungkin yang saya bisa dapat dari hasil riset kemarin kita bisa diskusikan dan ini sedikit bagaimana kemudian audit mutu internal di UGM itu berjalan sepanjang tahun yang bisa respon dari tiap fakultas itu bermacam-macam tapi sebagian besar sekalipun misuh gitu sekalipun misuh kok enek sih kok enek sih kok enek sih tapi tetap juga dijalankan sejak dia Agustus ketemu Agustus lagi ini tetap berjalan dan nanti saya bisa cerita bagaimana apa ya di dalam proses SPMI-nya di UGM itu betul-betul sangat-sangat dinamis dari sekian belas fakultas yang ada jadi saya nanti akan juga berbagi bagaimana distance learning di UGM itu di riset dan kemudian apa yang dilakukan oleh UGM sejauh ini tapi ini akan menjadi bagian dari diskusi saja sejak dia awal pandemi sampai kemudian terakhir pandemi terus mau dilakukan riset oleh tim jaminan mutu Pak UGM tapi yang ingin saya sampaikan adalah kerinduan besar mahasiswa untuk kembali ke kampus hari ini kalau kami menyebutnya kegiatan belajar mengajar bahuran itu tinggi sekali dari kami juga di UGM tinggi sekali agar mereka ingin sekali mereka kembali ke kampus dan itu menjadi sama seperti apa yang dikatakan Pak Wadag Pak Wadag tadi berarti kita menyusun instrumen dan menyusun sistem penjaminan mutunya akan jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya jadi itu mungkin mohon maaf kalau kepanjangan yang bisa saya sampaikan saya tidak bisa memaksimalkan karena data yang disuplai ke saya hanya dua dokumen itu Mas Rajo dua dokumen jadi saya hanya bisa membahasakan dokumen terakhir yang kaitannya dengan akumulasi hasil riset semester genap kemarin yang sudah diolah oleh penjaminan mutu di level fakultas Matur Sumbanun mohon maaf kalau melebar kemana-mana jumping kemana-mana dan kurang sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu semua mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk mengelaborasi apa yang sudah saya sampaikan Matur Sumbanun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Zulhan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati demikian tadi paparan dari Mas Zulhan tentang evaluasi proses belajar mengajar saya pikir semua dari kita itu secara rutin melakukan evaluasi baik di tingkat prodi kalau di undip itu dikenal dengan gugus penjaminan mutu ataupun di tingkat fakultas yaitu tim penjaminan mutu fakultas yang diketuawi oleh Mas Dr. Hari Susanto Nugroho ataupun di tingkat universitas hari-hari ini universitas melaksanakan AIMA audit internal mutu akademik hari-hari ini jadi memang apa namanya evaluasi itu dilakukan secara rutin yang mungkin apa namanya yang tidak cukup terlihat itu sebenarnya adalah hasil evaluasi hasil evaluasi itu tindak lanjut atas hasil evaluasi itu yang seperti apa ini saya kira apa namanya menjadi menjadi tantangan kita sebenarnya karena selama ini evaluasi secara rutin dilakukan tetapi tindak lanjut atas hasil evaluasi itu yang yang belum cukup terlihat Bapak Ibu sekalian kita masih punya waktu sekitar 30-40 menit begitu untuk kita bisa berdiskusi dengan masukkan saya mempersilahkan Ibu Bapak sekalian untuk apa namanya memberikan respon tanggapan atas apa tadi yang disampaikan oleh Mas saya persilahkan Mas Hari Susanto saya persilahkan Mas Hari Baik Maturnun Mas Jok Pak Sulhan yang saya hormati ini ya tadi menarik apa yang di kemukaman Pak Sulhan saya yakin jadi di M itu kadang-kadang ide ini apa ya bagus itu beberapa tahun yang lalu mungkin awal 2018 itu saya pernah ke UGM itu juga GPM pada waktu itu gugus pengendali mutu kita sudah dibanding di sana ya memang permasalahan yang dihadapi di baik di fakultas saya pada waktu itu adalah hasil evaluasi itu iye corone le ben pimpinan ngerti gitu loh Pak Sulhan intinya gitu ya jadi saya sudah melakukan beberapa evaluasi bahkan kita sudah melakukan evaluasi proses belajar pengajar kemarin barusan hampir setiap melakukan EPBM itu tebalnya 200 halaman tetapi ya tinggal jadi dokumen saja tanpa hasil itu berada di pandangan dari para pimpinan itu masalah utama nah di UGM tahun itu pernah saya sana sekitar 18 19 saya lupa itu hasil evaluasi itu dibikin semacam stand banner semacam stand banner dan itu di di balerung saya ketika waktu itu di balerung bersama mas Jok juga nah isi dari evaluasi itu saya melihat banyak iku yang muncul disitu dan semuanya angka semuanya angka perkembangan perkembangan dan sebagainya saya melihat itu sebagai salah satu bentuk sosialisasi dari evaluasi hasil evaluasi dan oke lah menjadi titik tolak dari para pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya karena kebijakan selanjutnya semisal kurikulum pengembangan kurikulum dan sebagainya harus melihat hasil evaluasi sebelumnya nah oke lah sampai sekarang permasalahan yang dihadapi kalau kita melihat dari sisi PPEPP tadi bahwa E nya itu masih belum menjadi concern dari para pengambil keputusan jadi hasilnya belum menjadi kontribusi bagi para pengambil keputusan jadi masih laporan saja nah yang saya tanyakan strategi apa mas yang kira-kira sangat baik untuk membuat hasil evaluasi PPEPP terutama evaluasi ini menjadi masuk ke dalam benak para pengambil keputusan terima kasih makasih Pak ternama iya Mas Ali moga masukkan pertanyaan Pak hari ini menusuk saya tadi saya tadi sebenarnya mau menampilkan banyak dari hasil kita sudah sama jadi undip disipol undip disipol UGM itu melakukan melakukan evaluasi terus-minus tapi saya ingin share betapa kemudian Pak ini mungkin aduh bukan mengajari berenang ya tapi tapi bukan mengajari mas apa kadang-kadang saya saya ini gitu loh saya ini supaya bisa disawang taruh para pengambil keputusan jadi para TPMF ini bukan TPMF secara secara pribadi ya tapi para evaluator inji 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 inilah tidak tidak kehilangan momen untuk menampilkan data betul mas ya tetapi saya sekali lagi ini ya Pak Arya bukan bermaksud mengatakan ini lebih baik atau tidak ya tapi saya ingin mengatakan posisi saya tapi kami juga memapar memiliki melakukan riset gitu ya tetapi kita mengeluarkannya sorry kita mengeluarkan hasil tersebut dengan apa dengan apa semacam infografis seperti ini gitu jadi jadi Pak mungkin juga saking tebalnya laporan kita ya Pak Arya 200 250 400 halaman gitu mungkin juga saking tebalnya laporan kita sehingga poin penting dari laporan itu mungkin terlupakan jadi ini saran yang sangat praktis ini bukan lagi bukan bermaksud bukan mengatakan bahwa ini lebih baik mungkin Pak Arya tapi seperti tadi Pak Arya mengatakan ada bannernya gitu sebenarnya itu dalam maka membuat stakeholder-nya semua tahu gitu saja jadi ketika pun ketika kemarin departemen fakultas melakukan survei gitu makanya yang keluar adalah infografis seperti ini nyon-nyon nyon-nyon sehu umpamanya apakah responden berada di D.I.E. gitu nah paparan hasil risetnya itu sendiri termasuk dalam infografis yang insyaallah accessible dan mudah dipahami udah dipahami contoh pahamanya nih kalau ingin melihat total utama ada di sini dia kalau kita bertanya tentang lokasi responden 46% itu ada di Jogja yang lain tidak ada di Jogja nah sebaran dari masing-masing departemen itu ada di sini jadi pola berpikir orang ketika melihat hasilnya itu cepat muncul gitu Pak Arya ini ini sekedar sekedar sharing aja sekedar sharing saja bahwa sama kemarin ketika kita ingin melakukan ini orang masuk atau enggak nih kita harus tahu dulu respondennya terpapar COVID atau enggak jadi ingin-ingin mengetahui mahasiswa itu di tengah keinginan mereka masuk kampus sudah pernah terpapar atau tidak nah jadi jawabannya ini tadi kelompok yang memang sudah belum terpapar COVID yang sudah terpapar COVID dan sudah belum terpapar COVID terbagi dengan jelas jadi juga demikian ketika vaksin pertama juga ketika kemudian vaksin kedua jadi maksud saya mungkin juga kita butuh menyederhanakan hasil riset yang begitu kuantitatif orientit itu ke dalam sebuah ke dalam sebuah visualisasi dan tampilan yang 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 simplify gitu lah kira-kira bahasanya saya kesulitan mencari bahasan sehingga monggo para pemangku kebijakan ini loh sudah kami pampang dimana-mana sudah kami sudah bahasanya itu kalau sudah kita permalukan sudah kita permalukan sudah kita permalukan lembaga kita ini mari segera di di follow up kurang lebih begitu lah sehingga apa ya apa ya hasil riset itu sendiri menjadi accessible dan kemudian memiliki simplify cara memandang sehingga yang saya bilang tadi upaya menerjemahkannya menjadi satuan kebijakan itu insyaallah tidak lagi menjadi apa ya menjadi menjadi problem saya khawatir memang saking kompleks yang diurus oleh kebijakan sehingga poin-poin kunci yang kita yang kita mention itu luput itu tadi jadi kadang-kadang asesor ini bingung nih yang dievaluasi apa yang kemudiannya ditegaskan apa tapi ternyata kebijakan yang keluar apa gitu loh Pak Hari jadi kadang itu gak nyambung dan beberapa di pekerjaan tinggi raksasa juga yang swasta itu seringkali terjadi terutama yang dominasi yayasannya terlalu kuat Pak Hari itu yang saya bilang lepasnya antara apa yang dievaluasi apa yang diasas yang kemudian dipertanggungjawabkan sebagai hasil evaluasi tidak ada tindak lanjutnya jadi P2-nya yang di belakang setelah evaluasi itu gak ada sama sekali nah itu itu yang buat dia cacat itu mungkin dari saya mohon maaf ya Pak Hari ya kalau baru ditanya dikit idenya saya gak tahu bahkan mungkin di di level saya gak tahu di level fakultas tapi di level universitas pun saya belum belum melakukan survei seperti itu Pak oh iya ya ternyata apa untuk kesiapan kan tidak tidak bisa hanya diraba dengan perasaan kan tentu dengan dengan data seperti itu bahkan kalau di di sekitar kampus saya ya mesti harus di 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 cek juga apakah para penyelenggara kos itu bisa menerima hadirat dari luar kota atau tidak karena memang dekat dengan kampus dekat dengan hunian masyarakat jadi memang mahasiswa visip itu banyak yang dari luar daerah jadi dulu sempat ada isu ada penolakan di kalau nanti kampus menyelenggarakan offline karena kekhawatiran jadi timbul kelas terbaru tapi itu tadi kan kita butuh angka sebagai evaluator kita butuh angka butuh membuat angka itu menjadi infografis yang yang mudah dicerna oleh stakeholder nah itu yang kita angka banyak tapi untuk bisa jadi stakeholder yang eh sorry bisa jadi infografis yang informatif itu kan butuh kepala yang lain gitu kalau kepala mas anjo tuh anak komunikasi tuh banyak dan untuk jadi kebijakan butuh kepala lain juga gitu betul betul ini yang yang membuat membuat kayak TPMF itu informasinya banyak tapi ketika diminta untuk membuat infografis terkait terkait apa ya hal-hal yang baru hal-hal yang terkait belajar mengajar itu kadang-kadang juga apa ya oh yoyo wah ke dunia ini gak guna kayak polisi India jadinya jadi telat baik nyungun ngapuro nyungun ngapuro nyungun ngapuro nyungun ngapuro mudah-mudahan itu memicu kami ya memicu kami nyungun ngapuro perlu untuk membuat infografis supaya stakeholder itu tahu ya terima kasih baik terima kasih Ustadz Ari ya Bapak Ibu yang lain monggo dipersilahkan untuk Mas Putipus monggo Mas Maturun Mas Alham kenal Mas Alham kenal Kulo anu manggil Mas apa Bapak saya selevel dengan Mas Sararjo panggil Mas aja jadi gini Mas jadi saya tidak tahu apakah di UBM itu juga terjadi seperti di 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 mana kami ini merasakan jumlah mahasiswa itu sangat semakin banyak ya gitu kan nah ini saya sering protes kemudian bertanya sana-sini kok mahasiswa kita ini semakin banyak di tempatnya Mas Turnomo itu 200 200 itu sekarang komunikasi nah kemudian juga ketika daring ketika daring pun yang kalau kuliah-kuliah biasa ini kan maksimal 40 nih tapi bisa 80 bisa 100 nah ini juga sebetulnya sangat tidak efisien artinya kaitannya dengan soal proses belajar-mengajar juga tadi soal angka tadi kan tadi Mas Dari juga bicara soal angka nah ini angkanya real nih jadi penerimaan mahasiswa di undip ini semakin apa mungkin apakah ini kaitannya dengan PTNPH yang ingin saya tanyakan kan sebenarnya begini saya juga mengecek di beberapa prodi di UKM itu tetap ya jadi misalnya di antropologi itu tetap 60 lah kira-kira nah tetapi di antropologi undip itu sampai 150 nah ini jadi kan ini satu lonjakan yang luar biasa ya mungkin atas nama banyak peminatnya dan juga di social science ya termasuk di kami saya di atas publik itu juga banyak bahkan kami juga membuat kelas baru di Rembang dengan title PSDKO ya program studi di luar kampus utama itu juga kemudian membuat kami-kami pengajar itu pusing harus membagi membagi tubuh ya kalau dulu dalang kan bisa main lima tempat ya nah ini kita gak bisa ini ya pakai daring tapi kan ya dosalah kayak gitu nah ini nah pertanyaan saya ini kan nanti ke depan akan menjadi problem ya bukankah yang yang namanya proses belajar mengajar itu tidak hanya teaching ya tetapi juga kemudian membimbing membaca dan sebagain dan sebagain nah ini ini saya berkali-kali juga bertanya kepada teman-teman di undip tetapi sepertinya mereka juga gak bisa berbuat banyak karena aduh ini ini pusat yang nentuin aduh ini nah apakah kemudian di UGM apakah juga terjadi seperti itu mudah-mudahan tidak ya sehingga disini kita masih bicara soal kualitas ya meskipun ya mungkin atas nama PTNBA kita boleh melakukan apa extraordinary policy gitu kan tetapi kan yang namanya dosen pun tadi ada keterbatasan ada apa carrying capacity kita daya baca kita berapa sih sebetulnya sehari gitu kan nah apalagi kita ini bermain di dalam ranah social science ya skripsinya itu kan tulisan mas ya gitu kan tulisan macam-macam gitu kan kadang-kadang minimal 158 gitu kan nah itu kan harus dibaca nah ini yang kadang-kadang saya kebetulan juga TPM sehingga merasa khawatir dengan kondisi seperti itu kalau kemudian ini didiamkan nanti kita akan apa menuai menuai impact kualitas dari lulusan yang katakala mungkin ya karena tadi seolah-olah ada TPM seolah-olah ada ya gitu kan seolah-olah ada ada tadi infografis tapi gak ditolak sehingga kita ini kemudian hanya ini membuat seolah-olah tadi dan parangkali ini kaitannya juga tentang dengan ini kan soal kualitas dari pergeruan tinggi kita di Indonesia yang memang dari segi statistik orang-orang yang kuliah itu kan kita masih rendah ya di kawasan ASEAN itu kita masih rendah tetapi kan itu juga kemudian tidak membuat kita itu bebas apa untuk membuka menerima mahasiswa sebanyak mungkin karena ini kan tetap berkaitan dengan rasio tadi kan di dalam evaluasi kan juga ada itu kan rasio berusia dengan mahasiswa ya nah jadi ini ini kira-kira pengalaman di UGM apakah juga seperti ini atau atau masih terjaga gitu terima kasih mas soal iya materun mas budi mas budi pospo ini penganut baham kritikal selalu bicara tentang relasi kuasa penindasaran dan sebagainya saya juga S1 S2 saya sampai S1 S2 S3 di UGM terus saya itu selalu mengamasi teman-teman kalau gitu nanti tidak akan melakukan ini lompat ya gitu iya iya silahkan menjawab saya saya pengalaman kritikal ini mas mas rajo saya kalau bisa gak menjawab gak berani menjawab kalau yang ini takut tapi saya ingin daripada saya lebih baik bercerita saja ya ngakludi nyun ngapuru memanggil mas puji apa ya kami sangat yang saya karena saya mengawal departemen itu sejak dari sekretaris departemen lalu kemudian kepala prodi lalu kemudian ketua departemen lalu kemudian sekarang direktur gitu 20 tahun 22 tahun itu gak pernah gak menjabat ternyata dan saya jadi mengikuti pola itu tadi yang kalau kata mas rajo itu relasi kuasa tadi tapi kami pernah kena itu mas Budi ketika zaman masih UM nah zaman ujian masuk itu kami betul-betul merasakan betapa sangat berbahayanya kebijakan kebijakan terima terima waktu itu memang S1 waktu itu karena UM saya ingat betul itu posisi saya adalah ketua laboratorium lalu kemudian nyambi di pusat sebagai tim perumus untuk kemudian meletakkan dasar promosi UM itu jadi saya tahu bagaimana nah ini di forum ini saya jadi tahu bagaimana kemudian uang yang didapatkan oleh Universitas Gajah Manda dari ujian masuk waktu itu UM perandakan sistem betapa orang belum lulus SMA tapi dinyatakan diterima di itu kalau boleh saya katakan jujur mengatakan UGM parah waktu itu nah masalahnya keparahannya tidak kelihatan segera baru kemudian kita ikuti saya ikuti dan pas ketika kemudian ledakannya terjadi saya ketua produs jadi saya itu ini ini real saya ini ini nyata betapa saya itu harus mempercepat lulusan dan memanggil orang-orang yang sebagian besar adalah hasil produs dari UM tadi kami waktu itu standarnya 75 menerima 2 kelas jadi kemudian bisa dikatakan 100 sekian dan setelah itu terjadi saya kemudian menegaskan untuk mengatakan kepada rektorat tidak akan pernah lagi terjadi produs mengambil di atas 75 jadi itu cut produk program itu setelah terakhir 2012 atau 2015 itu terakhir kita keluarkan lulusan terakhir dengan dikompres keluarnya dikatrol kata orang itu karena itu memang produk UM hasil-hasil dari produk UM setelah itu kita nyatakan dengan tegas kita tidak akan pernah mengambil 2 kelas atau di atas 75 jadi sejak itu setika konfirmasi ulang ketika penerimaan mahasiswa baru maka fakultas mendapatkan pertanyaan dari universitas yang ditujukan kepada departemen S1 pengen berapa nah angka itu yang menjadi mati menjadi mati dikunci kesepakatannya ada di prodi karena kami pernah mengalami penderitaannya jadi nah yang memang kemudian yang tidak fair adalah nah ini dia mungkin itu masalah klasik di komunikasi mungkin Mas Rajo nanti sayang Mas Rajo moderator sih gak isu ngomong jadi jadi ketika saya sebagai kapal di departemen tidak mendapatkan lungsurannya gitu saya marah jadi saya kemudian beri baku untuk mendapatkan mana mana yang miliaran itu tadi mana yang miliaran itu alhamdulillah waktu itu terkejar lah sekian M untuk mendapatkan peralatan baru tapi kalau tidak dikejar maka bisa jadi dia hasil tadi gak kelihatan gitu tapi setelah itu kita close ternyata apa yang ingin kita katakan garanti perkembangan tadi tidak sesederhana ketika dia sudah ada tapi fakta bahwa kita membimbing orang lebih banyak fakta kemudian mengatur kelas jadi lebih banyak itu real sudah itu ada berapa angkatan itu dan kemudian pas kebetulan dilalah penyelesaian akhirnya itu ada ketika saya ketua pro di S1 jadi Mas Gudi bayangkan betapa saya harus menganggili semua itu dan itu bukan anak orang miskin jadi nah ini masalahnya dan itu bukan anak orang miskin yang kemudian merasa rapopo nih aku kuliah di S1 sampai 6 tahun aku bisa bayar kok lah ini bukan masalah bayar atau tidak tapi masalah bottleneck nah itu nah sampai hari ini Alhamdulillah angka pertama datangnya dari Prodi angka pertama datangnya dari Prodi lalu kemudian kemarin pun ketika mengajukan S3 dan Internasional Program kami diwanti-wanti betul sama pusat kalau membuat IUP maka upayakan dia mendapatkan pasukan dosen tidak tetap jadi kami berdamp negosiasi untuk tidak secara maksimal mempekerjakan dosen tetap karena itu berarti akan menambah pembagi jadi praktisinya yang diundang sekarang untuk mengajar terutama yang ya ya tentu kita punya alasan waktu itu alasannya adalah kemampuan berbahasa nah itu itu menjadi alat manis untuk memaksa itu maksudnya yang saya alami itu menjadi alat manis untuk memaksa yang luar bisa dimasukkan sekalipun statusnya SKD kan statusnya adalah SKD kan artinya dia tidak terhitung sebagai dalam kontes kita itu masuk ke dalam PDDT karena dia dosen tidak tetap nah artinya secara prinsipil ketika dia dimasukkan sebagai dosen dosen yang bisa bapak menjadi pengajar maka beban kita tidak banyak gitulah logikanya nah sampai hari ini Alhamdulillah seperti itu karena udah merasakan penderitaannya Pak Tersumanun ya ya oke terima kasih Mas Sulhan jadi ini tinggal Mas Mas Turnomo ini nanti yang menuai panen nanti panen penderitaannya kan ini pasti ya itu pasti 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 dalam 3-4 tahun ke depan itu pasti saya sering bertanya kemana-mana itu gak ada jilanya Prodi tidak punya otoritas untuk mengatakan angka itu selalu dari pusat semua nah ini berbahaya sebetulnya artinya katakanlah kalau itu kemudian terjadi terus menerobohan ini trendnya masih terus ini berjalan beberapa tahun kok tinggi-tinggi terus sehingga pasti tadi ya pasti ya pasti apapun gak perlu disurvey kan gak perlu pakai grafik pasti ya oke jadi mudah-mudahan dengan acara ini teman-teman diundip itu sadar saya respon ya Pak Budi saya respon jadi begini Pak Sulhan saya cek data ini hari ini jumlah dosen di UGM jumlah mahasiswa di UGM jumlah mahasiswa diundip dan dosen diundip trendnya mirip mas trendnya mirip hari ini jumlah dosen diundip sekitar 1.800 dengan 45.000 mahasiswa total seluruh fakultas itu 1 banding 26 nah di UGM itu sekitar ini saya cek di PDDK di UGM itu sekitar 52.000 mahasiswa dengan 2.050 sekian dosen itu 1 banding 27 jadi nampaknya apa yang ditanyakan Pak Budi itu tidak unik hanya diundip di UGM juga menghadapi hal yang sama jadi tuntutan akan jumlah mahasiswa kemudian tuntutan menambah mahasiswa itu juga bagian dari kepedulian akan pendidikan jadi saya kira tidak bisa didikotomi ya Mas Budi bahwa ini terjadi diundip tidak di UGM faktanya tidak datanya tidak di PDDK silahkan di cek jadi angka-angkanya kita tidak jauh ya 1 banding 28 di UGM diundip 1 banding 26 jadi sebetulnya sama saja sampai mawon itu Pak Budi jadi sebetulnya ini saya kira tidak bisa didikotomi apa yang disampaikan Mas Budi itu terjadi juga di PTNB yang lain dan ini juga terjadi di di UNER ini saya cek di UNER di UNER hari ini 1 banding 26 jadi jadi saya kira ini menyangkut tidak hanya sekedar kebijakan universitas tapi kementerian oke nah jadi contoh begini contoh ini contoh Mas Zulan fakta yang Pak Rektor dimana-mana berkali-kali menyampaikan yang daftar fakultas kedokteran gigi yang daftar itu seribu Mas seribu seratus bagian yang diterima cuma sembilan bayangin sembilan dibanding seribu berarti harus mengalahkan berapa ratus orang nah ternyata itu di PD Dikti laporan Dikti itu membuat tambahan jumlah itu nanti tidak otomatis jadi nanti akan ada lampu merah oleh Dikti bahwa ini tidak reasonable nah oleh karena itu saya kira ini menarik ya masukan Pak Budi tetapi ini terjadi di semua PTNB di Indonesia itu masalahnya Mas Zulan jadi saya kira kalau ini dianggap sebagai warning atau lampu kuning atau lampu merah ya ini berlaku untuk semua itu masalahnya hari ini UGM sama Undip cuma selisih dua mahasiswa kita 1 banding 28 sorry UGM 1 banding 28 Undip 1 banding 26 kita selisih dua mahasiswa gitu loh jadi saya setuju dengan Mas Budi tetapi Pak Zulan harus ingat Undip sekarang menjadi ancuan nasional untuk kesejahteraan dosen jadi di Undip itu orang terima dosen terima tunjangan gaji pokok tunjangan serdos kita punya IKW kita punya IKK kita punya IPP jadi ada 5 item yang itu di tempat lain kesulitan contoh sederhana juga kemarin saya ketemu beberapa rektor di PTN PTNB mereka tanya tunjangan undi berapa sih mereka kaget saya kira UGM pun mirip gitu loh nah yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana agar ini dikonversi tidak hanya pendekatan kejatraan tapi pendekatan mahasiswa punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan undang-undang dasar ini kan tugas konstitusi Pak Budi ngajar dan saya happy-happy tapi kemarin ketika saya bicara dengan salah satu nah ini kata mas Raja tuh nge-ban dengan profesor-profesor itu ada untungnya juga Pak Teguh jadi isu-isu ring satu itu muncul ketika sambil ngedrop Pak profesornya itu adalah koordinator salah satu fakultas yang memang ditugaskan di universitas untuk menilai angka kredit profesor Sip jadi ini ada kecenderungan ini cerita UGM jadi ada kecenderungan sebenarnya masuk akal seperti yang dikatakan Pak Teguh tadi tapi saya ingin mengatakan bahwa ada rasa tersinggung luar biasa dari UGM nah ini saya ingin katakan ada rasa tersinggung luar biasa dari UGM ketika status guru besar itu begitu gampang diberikan pada sebarang orang itu bahasanya sebenarnya jadi bayangkan dia bilang ini profesor saya tidak perlu sebut namanya sekarang senat universitas itu ingin mengatakan bahwa profesor UGM itu adalah profesor yang the best jadi ketat sekali ketat sekali jangan sampai kita dikembalikan dua kali dari pusat kita aja yang kontrol disini jadi bahasanya itu gitu bahasanya itu tersinggung bahasanya tersinggung nah demikian juga dia bilang untuk yang lain kalau bisa nah ini bahasa UGM di forum sini saya katakan kalau bisa kelas lektor kepala dan kelas profesor kita itu tidak seperti mereka-mereka itu nah itu katakan karena udah terlalu tersinggung sebenarnya karena ya ini itu konsilasi juga ya Pak Teguh ya betapa kemudian ada universitas-universitas tertunyi di UNSEU jangan sampai lah gitu jangan sampai lah UGM ketumpangan gitu lah kira-kira ketumpangan hanya segera numpang menjadi profesor gitu lah seperti itu nah itu itu yang yang sekarang setuju ini menarik di UGM itu ketat dalam arti jangan sampai dikebalikan dua kali ya dari Jakarta nah itu Pak Tokanya jadi profesorship itu betul-betul dikejar sehingga ini nunggu nih dan UNSEU trend tadi berlangsung itu akan dipatahkan oleh UGM jadi ada 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 gerakan luar biasa untuk kemudian memaksimalkan K2-K1 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 jadi energi lagi dicurahkan ke sana begitu Pak jadi yang terjadi lah saya hanya bisa cerita ini saya kira menarik ya karena Prof Ari ini kan tim kami di PAK Prof saya juga menghadapi kesulitan yang tidak kecil ya untuk memotivasi mendorong karena sekarang kan orang akan mengatakan begini begitu asesor datang kan yang ditanya berapa jumlah profesornya berapa jumlah LK-nya nah kami kan kesulitan termasuk saya punya departemen yang baru LK-nya ada jumlahnya sedikit sudah ada yang mau purna nah sehingga orang sekarang sambutan Pak Rektor pun dimana-mana naik pangkat itu bukan hanya kebutuhan persorangan seorang dosen Pak Masul Khan tetapi ini kebutuhan lembaga karena begitu diakreditasi Mas Harjo itu saksi kemarin atau Ruli ada enggak Kak Ruli ada di sini kemarin waktu akreditasi internasional kan juga ditanya oke ini Prodi but you don't have any kind of professor in your program study ditanya Mas Harjo ada di situ kenapa ini mau diakreditasi internasional tapi tidak punya satu pun professor itu menarik kemarin kasus kemarin nah kemudian makanya kenapa termasuk Mas Harjo ini kita dorong untuk segera menjadi profesor karena belum mecah telur temannya Mas Harjo ini telurnya masih gelundang-gelundung nah ini salah satu yang menarik yang menarik bagi kami karena begitu asesor datang ternyata tidak hanya asesor nasional ya mas internasional pun ditanya jumlah profesornya jumlah asosiat profesor jumlah drop out rate jumlah student international mobility ini kan tidak bisa dihindari mungkin orang kaya Mas Budi tidak suka nambes ya karena antropolog ya tidak suka angka tetapi angka tidak bisa dihindari pas ditanyakan how many professors do you have jawabannya apa Mas Budi jadi sampai no jomong asal ex-professor loh mas gitu ya Mas Solan ya pengalaman kemarin begitu begitu Mas Solan saya kira ini menarik ya saya terima kasih jadi kita ternyata kalau saya boleh sampaikan tadi ya ada sharing hal-hal yang sama apa yang kita hadapi sebagai PTNB ya dengan target iku yang sama ya momennya ya podo Mas itu tugasnya PAK kan Pak Budi dan Lektor Kepala Halo Halo aku mau bicara ya disinggung-singgung terus ya ya silahkan silahkan Halo kemana Mbak bonggoy memang sengaja tak colek bonggoy disinggung-singgung terus yang di tadi Mas Jepjo izin masuk ya silahkan 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 ngomongin tadi ada hubungannya dengan pertanyaan dari Mas Dudi Mas Dudi 40 tahun enggak mau naik pangkat itu tersebut pintar semangat kurang perhatian persoalan tadi jumlah mahasiswa saya rasa semua PTNBH itu memang berlakukan yang sama karena kita kan sudah berdiri sendiri ya walaupun masih ada bantuan dari APDN tetapi itu yang dilakukan oleh sekitar PTNBH untuk mencari mahasiswa sebanyak mungkin terus kemudian memfasilitasi semuanya baik dari PTNBH maupun mahasiswa jadi itu salah satu pertimbangan kenapa kita menerima banyak mahasiswa ya karena ada keleluasaan setelah menjadi PTNBH setiap rapat 11 PTNBH itu selalu itu yang ditanyakan begitu tetapi itu memang harus dilakukan tidak bisa tidak nah oleh sebab itu jadi tadi ketanya Mas Dudi Dugiremi itu lah kata-kata saya itu cuma 78 yang diterima di program studi sosiologi loh cuma 78 yang kemarin anak saya masuk UTBK itu yang di UGM itu tidak sampai 150 orang yang diterima berarti kan UGM masih masih mempertahankan sedikit yang diterima remat UTBK gitu ya tapi kan tidak mungkin UGM akan tidak menerima banyak mahasiswa yang lainnya karena salah satu sumber dana dari kita itu kan dari mahasiswa dan itu dikembalikan lagi kepada mahasiswa dan dosennya pun juga sama Tandik juga diberi kalau di kami kami itu remunerasi itu hubungannya dengan tadi dengan apa yang disampaikan Pak Budi mengajar segi mahasiswa dan banyak mahasiswa itu kan sangat berpengaruh apalagi kalau itu mengajarnya hitung-hitungan gitu ya harus pelan 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 begitu ya makanya kan yang hybrid kelas ini untuk yang setelah UTBK itu kan yang diajarkan kan mata kuliah-mata kuliah yang sulit sulit dalam arti perlu sebetulnya tetap buka begitu ya karena kan tidak mungkin disampaikan secara daring gitu ya kalau untuk yang susah jadi mungkin hubungannya bagaimana supaya di teman-teman di TPMR teman-teman yang mengurusin batasan akademik ini menjadi ringan gitu strategi apa yang bisa kami lakukan begitu menghadapi di satu pihak harus menerima banyak mahasiswa karena sebagai TNBH harus memfasilitasi semuanya dan setiap hari itu kejar-kejar mengejar peringkatan gitu kalau kemarin top nomor 1 di Indonesia alumni-nya banyak diterima di tempat-tempat yang strategis bahkan ada mahasiswa ditanya bahkan alumni-nya menanya pada bosnya kenapa saya diterima karena kamu dari undi teman-teman yang beri universitas lain melakukan sultan untuk mencari jejaring alumni yang kita sudah bisa masuk ke situ nah sekat hubungannya dengan TSM dengan serah ini supaya dengan banyak mahasiswa tapi kita masih enjoy masih bisa transfer of noliz selamat 100 kemudian semangat sosialisasi umum-umum saja ada semangat 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 masyokan ada hal yang perlu disampaikan sedikit merespon Prof Ari ada ada tren memang PTNBH itu memiliki memiliki bukan cuma masalah kewajiban sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk kooperatif dengan mencerdaskan kehidupan bangsa tapi ada semacam ekspektasi untuk menjadi better better and better jadi standar rankingisasi yang memang logik kuantitatif dan di digital ini dipakai betul sebagai prinsip numerik data bahwa kemudian ini mencapai rangis dan UGM sudah memiliki pola itu saya pikir sudah lama sekali sejak riset universiti kemudian humas yang bekerja maksimal nah sampai hari ini memang pada titik-titik negosiasi ini banyak yang secara jujur diceritakan Pak Rektor Pak Dekan ada juga secara implicit disampaikan dan juga tiba-tiba strategiknya muncul sebagai contoh mungkin gambaran yang saya hanya bercerita yang saya tahu dan saya alami saya menolak untuk mengambil di atas 75 saya menolak waktu itu ketua departemen posisinya untuk mengatakan tidak karena dosen kita tidak cukup waktu itu dosen jumlahnya baru 39 kalau tidak salah 39 nah lalu kemudian ada rencana waktu itu untuk mendirikan S3 karena kita sudah punya dua profesor nah lalu kemudian kita bolak-balik ke universitas karena memang yang make up juga universitas cuman catatan universitas adalah mengapa Anda buka S3 untuk sebuah bahasa kalau kami itu mengawal ilmu pengetahuan pada waktu itu karena memang S3 komunikasi itu sedikit jadi karena ini dan kita juga cerita proporsi S3 yang berada di UNPAD sudah cukup overload dan teman-teman di UNPAD sudah cukup kebingungan karena terlalu banyak yang battle bottleneck juga di S3 sahit ada peluang pertanyaan sama tetap sama lalu bagaimana caranya agar bisa gak menambah jumlah jadi bahasanya kalau dengan universitas itu sama seperti tadi disinggung oleh Pak Wadek kalau bisa ditambahlah kalau bisa ditambahlah di S1 kalau bisa ditambahlah seperti itu tapi waktu itu saya mengatakan oke kalau ditambah tapi jangan program reguler nah itu tadi tapi kalau ditambah tapi jangan program reguler programnya jadikan sekalian internasional program yang satu mahasiswanya 100 meter udah bayar 25 juta bukan lagi UKT yang 9 juta kenapa signifikan jadi bahasanya prop Ari kalau emang pengen nambah duit ambil tambah ambil uang dari yang elegan tapi begitulah yang elegan bahasanya gitu kalau ingin nambah uang ambil dari yang elegan nah sehingga daya daya apa ya daya daya pengajar kita pun menjadi elegan karena kita bisa menggaji praktisi dengan duit itu kita putar Alhamdulillah waktu itu kita bisa menurunkan dua program sekali Bruce waktu saya kadef program internasionalnya kita launching S3 nya berhasil kita menurunkan nah secara keuangan itu cucok jadi kalau kata prop Ari tadi itu kebutuhan keuangan PTNBA terfasilitasi di situ nah kebutuhan pengajaran juga terfasilitasi di sana jadi saya hanya bisa bercerita apa yang saya alami kebijakan besar di level universitas saya tidak terlalu tahu karena memang apa ya bahasanya UGM itu 18-19 fakultas dengan pasca sarjana yang gila-gilaan di sekolah pasca sarjananya jadi fakultas pasca sarjananya itu itu lebih lebih ngeri lagi mainnya jadi begitu matur semangat ibu bapak sekalian ini jam 11.27 ya kurang 3 menit saya kira kita bisa mengakhiri diskusi siang hari ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama saya memandu diskusi siang hari ini saya kembalikan kepada Mbak Latih Amalia ya Pak baik diskusi yang sangat menarik Bapak Ibu peserta diskusi mohon berkenan menyalakan kamera untuk diambil gambarnya terima kasih Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, mohon bisa menyalakan kameranya. Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya. Terima kasih di ucapkan kepada narasumber dan moderator yang telah membawakan acara pemaparan. Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih atas partisipasi aktif dalam acara webinar, evaluasi proses belajar mengajar sebagai pengendalian mutu pembelajaran universitas. Sebagai penutupan dan ucapan terima kasih, dimohon kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemansiswaan, Bapak Dokter-Dokteran Buhiwono, Empol Admin, untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber sekaligus menutup acara, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama fakultas menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dokter Mahmat Sulhan SIPMSI. Sekaligus secara virtual ini mas, penyerahan sertifikat dengan ini, dengan membaca bismillah, saya serahkan ke Bapak Dokter Mahmat Sulhan SIPMSI sebagai narasumber dalam kegiatan webinar dengan tema evaluasi proses belajar mengajar, EPBM sebagai pengendalian mutu pengajaran universitas yang diserahkan oleh FISIP undi, Dekan FISIP Pak Dokter Erdi Warsono MTP. Saya serahkan Mas Monggo Matruun. Terima kasih kepada Mas Sulhan, kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Banyak pelajaran, banyak guyonan, banyak cerita yang menarik. Yang saya kira tadi Mas Sulhan sudah juga banyak memberikan outlook yang berbeda, bagaimana kita menisikapi, melihat, mencoba melakukan benchmarking ya. Tentu bukan apa-apa, bukan bermaksud untuk saling tidak memberi semangat, tetapi lebih kepada upaya-upaya kita secara bersama-sama membangun kolaborasi, membangun kebaikan untuk umumitas kita. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada TPMF, Pak Ari, dan tim di TPMF untuk selalu berinovasi, bersemangat, merespon, menindaklanjuti, apalagi dalam waktu dekat kita akan melakukan agritasi. Mas Sulhan, berkali-kali dalam banyak kesempatan, Pak Rektor, Pak PR selalu mengatakan, siapapun jadi pengelola tidak mungkin lepas dari agritasi. Karena dilantik 5 tahun atau 4 tahun, pasti akan menghadapi agritasi. Jadi kita nikmati saja, teman-teman sekalian, siapapun yang jadi pengelola, ini bagian daripada semacam sunatuloh, siapapun yang jadi pengelola, mesti akan menikmati agritasi. Tidak bisa lepas dari itu, apakah itu S1, S2, maupun S3. Mari kita gotong-royong, saya kira kalau kita bekerja bersama, yang mampu saling membantu, yang kurang saling belajar, saya kira akan membuat kita lebih mampu, lebih berhasil di masa-masa yang akan datang. Selamat pagi, bersama Pak Bukas, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, semua orang yang berkenan nadir, baik pengelola, di tengah Departemen, di tengah Prodi, maupun GPM dan TPMF. Dengan membaca Alhamdulillahulahmin, maka kegiatan webinar ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulhan, Pak Turnomo, Pak Teguh. Terima kasih Pak Ibu bersama dengan semuanya. Berakhir pula webinar ini, terima kasih diucapkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Dr. Andes Teguhiwono M. Pol Admin, narasumber webinar, Bapak Dr. Muhammad Sulhan SIP-MIP, moderator diskusi, Bapak Dr. Turnomo Raharjo MSI, para peserta webinar, dan saya sendiri, Ratih Amalia Widyapsari, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila ada kata dan ucapan saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.